Pak, sering banget lewat jalan Manioburo ini Mau jam berapapun, hari apapun Itu pasti rame Tapi, lihat kondisi saat ini Satu pengunjung pun gak ada Cuman gue, mungkin ini orang-orang yang posisi Orang-orang sinya aja gitu loh Sampai jumpa Oke, malam ini Gue masih Ada di daerah Jogja Tapi Gue Lagi posisinya ada di Maliburu Nih ya Nah, kondisi Maliburu Emang sih gak kayak biasanya ya Karena kondisi PPKM Jadi Banyak tokoh-tokoh pada tutup Dan ini jalan Maliburu, jujur sepi banget ya Sepi banget Dan masih Banyak Abang-abang beca Yang Stay Berharap Ada yang Mau peliling Kapan lagi nih Maliburu sepi seperti ini? Ya, waktunya PPKM Kalau PPKM Jadi sepi dong Cuman jujur Asik nih Tokoh-tokohnya pada tutup Geng Ya, biasanya tempat ini Yang namanya sepi itu Hampir tidak pernah sepi ya Pasti banyak banget Pasti banyak banget Para pengunjung Pelancong-pelancong dari Luar kota Dari Mana aja lah yang Pasti jalan ke Maliburu Atau ke Jogja Pasti mampir Ke Maliburu Nah Ada sih beberapa Pedagang yang masih buka ya Kalau kita lihat Ya, walaupun sih Tidak seramai Kayak Waktu Tidak PPKM Inilah Cuman kalau tokoh-tokohnya Pada tutup Geng Cuman Ibu-ibunya yang masih ada Jualan Di amperan Ya, inilah Kondisinya Teman-teman Iya, Bu Ini pakai bahasa Jawa Geng Jaga jarak ya Nah, ini disini masih ada sih Yang beberapa buka Nah, coba gue tanya ke Mbak-mbaknya nih Yang jualan Suka ngga lu, Mbak Mbak Aceng Tangklet Niki Semenjak PPKM Sampun Pinten Binten Jenengnya sepi Tempriki, Mbak Ya, sepi terus ya, Mas Sepi terus, enggak Oh, tapi Tokoh-tokoh Mbak Tentensi yang buka Napa beri pun Ada yang buka Ada yang tutup Oh, ada buka Ada tutup Mbak Tentensi Mbak Tentensi Ngi Karena kan biasanya Jenengnya jalan Maliburu Mbak Tentensi Sesepi Niki Mbak Tentensi Mbak Tentensi Meriki pun Lebih kok sesepi Niki Kadang Dampaknya apa sih Bu Terhadap Mungkin kan Kalau Penjual di sini Mengharapkan pada pelancong Untuk pada beli kaos Dan sebagainya Itu omsetnya Nurun enggak Sangat menurun Karena Kalau Mengapain Buka Ya, enggak ada orang Yang diperlukan Misatawanya Iya, betul Nah, sekarang Kalau misalkan begini Ibu itu sampai Dropnya berapa persen Dari penghasilan Seperti biasa Ya, 50% 50% ya Terus harapannya Buat pemerintah Apa nih Ibu Supaya Malioburu Ini bisa kembali lagi Terus harapannya itu Segera Allah Mas Dindikanlah Amin Kalau Puli lagi Ada Wisatawan Kesini juga Amin Ya udah Terima kasih Mbak Mudah-mudahan Bisa balik lagi Seperti dulu Mbak Ya Oke geng Kita lanjut lagi Tuh Posisi Lampunya Udah pada mati Geng Ya, kita masih Telusurin ya Ini Gue jujur Semenjak gue berkali-kali Main ke daerah Malioburu Gak pernah saya sepi ini ya Terus Gue yakin Banyak banget Imbas-imbasnya Kepada Para pedagang Nah Mungkin Hanya ada Beberapa doang Yang buka Untuk Yang pada jualan Nah Ini Ya Kita lanjut lagi Badi malioboro yang selama ini enggak pernah seperti ini ya sepi padahal sekarang masih posisi jam 9 malam guys ini akibat PPKM kita nggak ngebayangin temen-temen ya orang-orang yang berjualan di toko ataupun yang ada di keliling sini usaha-usaha sini pasti itu sangat-sangat terpukul bagaimana selama ini gua sering banget main teh Jogja gua sering banget lewat jalan malioboro ini mau jam berapapun hari apapun itu pasti rame tapi lihat kondisi saat ini satu pengunjung pun nggak ada cuman gua mungkin ini orang-orang yang posisi orang-orang sini aja gitu orang-orang sini yang warga-warga sini yang mungkin pulang dari mana cuman para wisatawan emang nggak bisa masuk ke sini guys jujur kita sangat miris kasihan banget buat temen-temen atau warga-warga sekitar yang berjualan atau yang punya usaha di sini itu sangat terganggu karena bagaimana ini kondisinya kita pengen Indonesia itu kembali lagi sehat seperti dulu lagi semua bergeliat semua ada aktivitas semua punya pemasukan semua orang-orang itu pada bahagia dengan kondisi yang seperti dulu lagi nggak seperti ini ya kita bayangin aja coba jalan malioboro seperti ini sepi begini guys Bagaimana kehidupan para warga-warga menggantukan hidup dari para wisatawan asing ataupun kita wisatawan lokal yang ada di sini kita nggak membayangin buat untuk pemerintah segera ambil tindakan supaya apa supaya semua ini berlalu semua ini bisa berjalan seperti dulu lagi geliat usaha geliat pengadu wisata itu kembali lagi ya kita sebagai warga Indonesia yang baik kita ikutin setiap semua protokol yang ada di negara ini seperti apapun karena salah bagaimanapun ini kebaikan bagi negara kita tapi mau seberapa lama kondisi ini tetap seperti ini PPKM level 1 2 3 dan 4 sepanjang apa sejauh apa kita nggak tahu dibalik semua ada apa cuman di sini kasian ini salah satu contoh tempat wisata yang begitu rame orang berkunjung dari luar kota luar negeri untuk datang ke sini untuk menikmati indahnya kota Yogyakarta yang begitu begitu ramah tapi kita lihat kondisi saat ini sekarang masih menunjukkan jam 9 jam 9 malam bukan ralut malam atau dini hari kita bayangkan bagaimana menjeritnya para warga-warga sekitar yang menggantungkan hidup kepada pendapatan dan jualan baju bahkan toko-toko pun tutup bagaimana kita orang-orang yang suka traveling ya kita nggak pengen kondisinya seperti ini kita pengen Indonesia baik-baik aja gitu gue berharap semua akan baik-baik seperti itu oke gue berharap Indonesia bisa lebih baik sampai jumpa kita lanjut ke tempat yang lain see you next time you you